Seperti yang kita ketahui, promosi kesehatan itu ada 5 tahap Yang pertama, community analysis, kemudian target assessment, program plan development, implementation, dan juga evaluation Nah, kita masuk pada tahap pertama dari promosi kesehatan Jadi, tahap pertama ini adalah elemen yang paling penting dalam program ketika kita menjalankan sebuah program promosi kesehatan Yaitu community analysis Nah, CA ini atau community analysis ini terdiri dari dua Yang pertama, ada need assessment, kemudian nanti ada diagnosis Jadi, kita kenal dulu yang namanya community analysis Jadi, community analysis ini adalah proses identifikasi kebutuhan dan sumber daya masyarakat yang berguna dalam penentuan target program promkes Jadi, pada tahap ini kita mengidentifikasi kebutuhan masyarakat itu apa Kemudian, sumber daya masyarakatnya itu ada atau enggak, mampu atau enggak untuk dilakukan kegiatan promosi kesehatan Dimana nanti hasil dari kedua tahap ini, dari kedua komponen ini, need assessment dan diagnosis Nanti akan sebagai dasar untuk melakukan target assessment Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu terkait need assessment Jadi, need assessment itu adalah menilai kebutuhan masyarakat Kemudian, kalau yang diagnosis Nah, dari kebutuhan-kebutuhan yang sudah kita identifikasi tadi Kemudian, kita prioritaskan kira-kira permasalahan utamanya apa Itulah tahap yang kita lakukan ketika di-diagnosis Nah, bagaimana proses community analysis yang baik? Yang pertama, itu ketika kita melakukan pendekatan pada saat community analysis Itu harus mengacu kepada rasa butuh atau kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat Nah, pada tahap ini kita mendorong masyarakat supaya mereka lebih sadar mengenai kebutuhannya Jadi, ketika nanti mereka sadar akan kebutuhan Maka, hal itulah yang akan mendorong individu atau masyarakat untuk berani mengambil langkah selanjutnya Ketika masyarakat nanti sudah merasakan kebutuhan Nah, hal inilah nanti akan menjadi modal kita Modal tenaga kesehatan untuk mengidentifikasi lebih lanjut Berikut ada jenis-jenis kebutuhan Jadi, ada 4 jenis kebutuhan Yang pertama itu ada normatif need, kemudian felt need, demand need, dan juga comparative need Nah, untuk normatif need ini, ini adalah kebutuhan yang ditetapkan oleh para ahli Contohnya, ketika seorang individu sakit hipertensi misalnya Nah, kebutuhan dia apa? Obat menurun hipertensi Nah, kebutuhan itu ditetapkan oleh ahli atau oleh dokter Kemudian, felt need Nah, hal inilah kebutuhan yang dirasakan oleh individu atau masyarakat itu sendiri Jadi, mereka yang menyatakan bahwa mereka butuh Kemudian, untuk yang demand Demand need ini dinyatakan oleh orang lain Contohnya, anak bayi Mereka butuh susu Yang menyatakan siapa? Ibunya Karena mereka belum mampu menyatakan Kemudian, yang terakhir ada comparative need Ini dengan perbandingan Misalnya, desa A dengan desa B Desa A itu sudah bagus Kesehatannya, layanan kesehatan Sedangkan desa B belum Hal ini berarti desa B masih butuh peningkatan layanan kesehatan Berdasarkan hasil dari comparative need Cara untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat Yaitu dengan mengumpulkan informasi mengenai komunitas terkait Jadi, informasi mengenai karakteristik Kemudian, status kesehatan Dan juga sistem layanan kesehatan Jadi, kalau karakteristik komunitas itu Mulai dari biografi Struktur sosial politik Dan juga ekonomi Kalau status kesehatannya Itu bisa dilihat dari Mortalitas dan morbiditas Dan juga penyakit infeksi Maupun yang non-infeksi Termasuk juga faktor resiko Kemudian, untuk sistem layanan kesehatan Bisa dilihat dari bagaimana tenaga kesehatan di sana Kemudian, lokasinya jauh atau dekat Dan terakhir, juga bagaimana pelayanan kesehatan Kalau untuk sumber datanya Itu bisa dari klien atau masyarakat Kemudian, bisa dari partisipan program Ataupun penyedia programnya Bisa dari pemerintah, tokoh masyarakat Jadi, banyak sekali sumber data yang bisa kita ambil Nah, untuk datanya sendiri Atau informasi itu terbagi menjadi dua Jadi, di jenis data ini ada dua Primer dan juga sekunder Kalau primer itu adalah kita yang mencari data sendiri Atau kita yang mengambil data sendiri Sedangkan sekunder itu mengambil data yang sudah ada Atau dari pihak lain Contohnya, kita mengambil data jumlah penyakit Ini bisa kita tanyakan ke puskesmas atau rumah sakit Atau mungkin bisa kita tanyakan ke RT Jumlah penduduknya berapa Jumlah kakak berapa Selanjutnya, untuk strategi penilaian kebutuhan sendiri Itu ada tiga Jadi, ada penilaian individu Kelompok Dan juga ada yang self-directed Untuk yang penilaian individu Ini sumber datanya adalah individu Atau masing-masing orang Jadi, bisa dilakukan dengan single step survey Bisa dengan multi step survey Ataupun dengan interview Jadi, caranya bisa dengan sholat atau telepon Atau bisa juga dengan tatap muka Baik yang single step maupun yang multi step Jadi, kalau single step ini dilakukan sekali Kalau multi step, dia dilakukan tahap Setelah selesai satu survey Dia akan dilakukan dengan survey selanjutnya Kemudian, bisa juga dengan interview Baik yang formal, semi formal maupun yang informal Kalau penilaian yang kelompok Itu bisa dilakukan dengan FGD Jadi, focus group discussion Bisa dengan multi step survey Maupun dengan observasi dari partisipan Kemudian, kalau untuk yang self-directed Ini dilakukan oleh promotor sendiri Jadi, kita mengumpulkan data Baik melalui observasional Data komputer maupun status kesehatan Yang sudah dipublish Nah, itu kita lakukan penilaian Jadi, kita nilai sendiri Kemudian, kita simpulkan untuk menghasilkan data Langkah-langkah pengumpulan data Yang pertama, itu bisa kita lakukan Identifikasi karakteristik informan Jadi, kita identifikasi dulu Bagaimana orang tersebut Orang yang menjadi informan kita Kemudian, setelah kita identifikasi Kita pilih kira-kira siapa yang akan menjadi informan kunci Setelah itu, tentukan informasi spesifik Yang kita inginkan Jadi, yang kita butuhkan apa saja Yang perlu ditanyakan ke informan Kemudian, kita juga mempersiapkan instrumen Yang akan kita gunakan Selanjutnya, menentukan metode pengumpulan Apakah itu melalui FGD Melalui survei Ataupun wawancara Setelah itu, baru tabulasi data yang terkumpul Dan mengambil kesimpulan Nah, jadi secara umum Community analysis ini dapat kita lakukan Ketika kita sudah tahu Tipe data Dan bagaimana teknik pengumpulan data Yang akan kita lakukan Jadi, tipenya apakah Berbentuk kuantitatif Ataupun kualitatif Untuk teknik pengumpulannya Jadi, ada banyak Bisa dengan wawancara Survei FGD Berdasarkan data epidemiologi Ataupun data sosial ekonomi Bisa juga Berdasarkan pandangan ahli Atau pandangan publik Nah, setelah pengumpulan data tadi Setelah dianalisa Barulah kita akan melakukan penilaian Kebutuhan Jadi, kita lihat Kebutuhan masyarakat itu apa Kemudian, yang menentukan Siapa Setelah itu juga Alasan penetapan kebutuhan Jadi, berdasarkan data yang mendukung Kita lihat Oh, masyarakat ini kira-kira kebutuhannya apa Kemudian Siapa yang menentukan ini Yang menentukan siapa Kitakah Atau masyarakat Yang memang mereka merasa butuh Setelah itu Alasan penetapan kebutuhan Berdasarkan data yang kita kumpulkan tadi Nah, hasil dari penilaian kebutuhan tadilah Yang akan kita sebut dengan yang namanya Diagnosa komunitas Untuk menentukan diagnosa komunitas ini Jadi, ada 4 langkah dasar yang harus kita lakukan Yang pertama Kita deskripsikan status kesehatan komunitas Jadi, dari data yang kita kumpulkan tadi Kita deskripsikan Status kesehatannya bagaimana Kemudian, setelah itu Kita deskripsikan sistem pelayanan kesehatan yang ada Sudah baik kah atau masih kurang Kemudian, mendeskripsikan hubungan status kesehatan Dengan sistem pelayanan kesehatan Yang terakhir Merangkum informasi Dan menentukan masalah Serta sumber daya yang dimiliki komunitas Jadi, diagnosa ini tidak hanya Kita menyatakan masalahnya apa Tapi, kita juga harus melihat sumber daya Atau kemampuan yang dimiliki masyarakat itu seperti apa Setelah kita mendapatkan diagnosa komunitas Kita harus melakukan prioritas kebutuhan Caranya, penentuan kebutuhan yang tadi diperoleh beberapa masalah Kemudian, kita lakukan penentukan masalah yang paling menyesak bagi klien Sehingga butuh dilakukan kegiatan promosi kesehatan Di mana kegiatan ini tujuannya adalah untuk mengatasi masalah tersebut Bagaimana langkah prioritas kebutuhan? Yang pertama di sini Kita bandingkan alasan penetapan kebutuhan Jadi, kebutuhan yang kita tetapkan tadi berdasarkan apa? Apakah isu terkait kesehatan? Apakah ada pengangguran di sana? Kemudian, bagaimana usia kelompok masyarakat di sana? Setelah itu, kita lihat lagi, kita bandingkan Kemungkinan perubahan perilakunya Kira-kira mereka akan berubah atau enggak? Sulit atau mudah untuk melakukan perubahan perilaku? Kemudian, yang ketiga Kegiatan promkes Jadi, kegiatan-kegiatan preventif yang pernah dilakukan bagaimana? Sudah pernah dilakukan atau belum? Kalau sudah, berhasil atau enggak? Kalau misalnya dia tidak berhasil, kira-kira penyebabnya apa? Nah, itu perlu kita kaji lagi Yang kedua, kita lihat dari sasarannya Jadi, pengambil dan perencana kebijakan kah Atau sasarannya individu, keluarga, atau seluruh masyarakat yang di sana akan menjadi sasaran Kemudian, kita perlu memperhatikan usia Setelah itu, kelompok resiko tinggi Kemudian, seberapa efektif program yang akan dilaksanakan Dan juga pihak-pihak yang akan terlibat Jadi, siapa saja yang akan membantu program tersebut Setelah kita mendapatkan permasalahan Jadi, satu masalah yang prioritas Maka, kita akan melanjutkan ke tahap selanjutnya Dimana disitu adalah target assessment atau penilaian sasaran Jadi, siapakah yang akan kita jadikan sasaran untuk melakukan program yang kita tetapkan tadi Jadi, target assessment ini adalah proses penilaian sasaran Yang bertujuan untuk menentukan sasaran atau fokus program yang akan dilakukan Di level dan targetnya, ada beberapa disini menurut level ekologi Yang pertama, intrapersonal Jadi, kalau intrapersonal ini, target perubahannya ada pada proses penindakan pengetahuan Sikap, ketampilan, perilaku, dan juga konsep dan persepsi dari individu Kalau yang interpersonal, target perubahannya bisa Social network, kemudian keluarga, atau kelompok-kelompok kecil, atau lingkungan sekitar Tetangga, contohnya Kemudian, bisa juga organisasi Kalau organisasi itu, targetnya bisa norma, budaya, ataupun manajemen dari organisasi tersebut Kemudian, untuk yang komunitas Target perubahannya bisa dari kondisi ekonomi Kemudian, kemampuan masyarakat, ataupun pelayanan kesehatan Contohnya, kegiatan publik Jadi, yang bisa dirubah adalah pelaturannya Kemudian, pelaturan pajak, perusahaan, dan juga pemerintah Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita menentukan sasaran atau target program Jadi, yang pertama, penilaian kesiapan dari sasaran tersebut untuk menerima edukasi Jadi, bagaimana pengetahuan sikap dan juga lingkungannya Kemudian, juga penilaian perilaku sasaran Nah, penilaian perilaku ini berdasarkan model-model penilaian perilaku yang sudah kita pelajari sebelumnya Apakah dia nanti individu, kemudian atau kelompok Jadi, kan kemarin ada yang seperti hotbed model Kemudian, ada yang TRA atau TPB Jadi, itu bisa dikaji sebelum kita menentukan sasaran atau target program Nah, itu tadi adalah langkah pertama dan kedua dari promosi kesehatan Untuk langkah-langkah selanjutnya, akan dibahas pada materi selanjutnya Terima kasih telah menonton!